Hai malam teman semua tentunya semuanya masih tetap Wani ya jumpa lagi di channel kesayangan kita Waniora Reborn ah tentunya malam ini malam yang luar biasa kita jauh-jauh dari kota Yogyakarta kita harus naik ke daerah Terong Blingo Blingo Monosari Oh Bantul ya Terong Blingo masih masuknya masih Bantul teman-teman semua ternyata kita sudah naik cuman tetap di secara administratifnya yang masih masuk daerah Bantul Oke malam ini kita menemui sebuah kasus yang luar biasa memprihatinkan Hai tentunya akan kita selesaikan malam ini karena ini kasus sebuah tindak kriminal koib atau kecehatan di dunia yang tidak kasat mata yang menyebabkan kerugian ataupun sesuatu yang tidak baik kepada seseorang yang di tujunya otomatis karena ini sebuah kasus sebuah kasus yang dialami oleh sebuah warga yang tentunya membuat keprihatinan karena satu-satunya anak yang ditunyainya mengalami kekuatan koib kasus mata dari pihak-pihak tentunya yang tidak bertanggung jawab yang ingin menginginkan sesuatu demi kepentingan pribadinya sebelum kita melakukan proses penyelesaian semuanya tentang masalah yang dihadapi dari keluarga Bapak Mursidi ini memiliki putri dengan nama Mbak Marniati nah Mbak Marniati inilah yang menjadi korban sudah cukup lama nanti saya akan menghadirkan narasumber yang akan bercerita tentang kejadian ini awal mulanya seperti apa sehingga sampai sejauh sekian lamanya dan informasi yang saya dengar kejadian ini sudah kurang lebih sekitar 15 tahun lamanya wow lama banget ya Mas Buah ya lama banget Mas Buah ya lama banget oke sebelum proses mediumisasi kita lakukan tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu salam bahagia selalu salam sejahtera selalu salam serput salam menjengah salam yang tenteram salam rahayu dan tentunya tetap salam waniora yes Mas Impul nggak bilang yes yes oke telat oke ya waktu sudah menunjukkan pukul setengah lima kurang lima menit wajar Ajan juga sudah mulai terdengar berkumbandang tapi it's okay tidak ada halangan tidak ada masalah Mas Impul mungkin sedikit-sedikit ngantuk sudah loh sudah nggak sedikit lagi nih iya semoga nanti tidak ngantuk lagi siap karena ini sesuatu kasus yang disengaja oleh seseorang itu tentunya narasumber yang akan bercerita langsung dari pihak keluarga yang bersangkutan siap monggo sudah nginjang Pak sudah nginjang Bapak Ahmad iya di samping kiri saya teman-teman sudah ada Bapak Ahmadi ya beliau inilah salah satu Pak RT oh Pak RT iya oh Pak RT dari Dusun Terong, Teringung, Bantul yang akan bercerita tentang kisah yang dialami keluarga Bapak Mursidi monggo Pak Sagat bisa bercerita dari awal mulanya kejadian seperti apa hingga sampai sekarang ini masih dalam kondisi yang belum membaiki ya terima kasih untuk pertama kali kami mengucapkan selamat datang Bu Mas Wanimura ya kami terima kasih sekali atas datangannya kami sedikit sekilas mau cerita tentang Mbak Marniati ya sebelumnya itu ya baik-baik aja normal normal sekali nah setelah itu sekolah dari SD sampai MTS kelas 1 MTS kelas 1 ya tiba-tiba itu tertawa sendiri terus sudah mulai terjadi ya ganjilannya ya tertawa sendiri terus sering mengamuk oh awal mulanya sering mengamuk ya terus itu kurang lebih 15 tahun mungkin sampai sekarang ini ya pihak keluarga sudah berusaha ya berupaya untuk mencari kesembuhan Mbak Marniati ya cuman dalam runtang waktu 15 tahun lamanya ini memang memang belum belum ada perkembangan yang signifikan ya Pak ya ya jadi seperti itu ada cerita atau ini yang lain Pak selain marah ini suka ngomong sendiri atau ya setiap kali-kali itu tertawa sendiri terus kalau diajak bicara itu kadang-kadang nyambung kadang-kadang enggak kadang-kadang enggak iya seperti itu iya jadi masih ada tingkat kesadaran yang dimana iya masih ada kadang diajak ngobrol masih nyambung dan kadang enggak ngeblank iya dan kadang jika waktu itu tertentu tertawa-tertawa sendiri dan seperti berbicara sendiri iya iya oke terima kasih Pak MP oke itu tadi teman-teman semuanya teman-teman sudah mendengar sendiri dari narasumber yang langsung berkaitan dengan keluarga Pak Mursidi tentunya akan kita selesaikan malam ini dan harapan kita juga harapan besar keluarga Pak Mursidi tentunya kedepan Mbak Marniati akan lebih baik lagi sudah tidak ada gangguan yang akan membentuk ke badannya sosok seperti apa yang mengganggu hingga 15 tahun lamanya cukup-cukup sangat memprihatinkan tindak-tindak dari seseorang yang tidak bertanggung jawab oke proses mediumisasi akan segera kita laksanakan tentunya eksekutor mediumisasi oh iya sebelum proses mediumisasi kita laksanakan terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada Mas Kunjul Isbek yang saat ini memegang lighting ada Mas Piyok ada Mas Besek Dimejo dan tentunya ada Mas Semplok Prabero Dirjo kita berlima tetap walaupun sudah dini hari melebih menjelang pagi sudah pagi sudah pagi tetap karena ini adalah sebuah amanah akan kita selesaikan dan harapan besar nanti akan berjalan dengan lancar amin oke segera menggemaskut bisa Mas Besek dibantu untuk menyingkir nyingkirkan sengkir gak sengkir 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 berarti saya harus menghapuskan itu saya harus berani dan saya harus berani kalau saya harus berani itu saya harus lebih baik berarti saya harus berani berani kamu mau kalau kamu mau berani saya harus berani 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 Hai besok aku gantung ngomong kau enggak bisa nanti orang-orang orang-orang Atau 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 Loro 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 Terus berarti harus ngerti resikonya aku nate berapa lebih terima kasih Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.